yang perlu kita sadari yang pertama adalah point of attractiveness karena attractiveness ini sangat penting dalam kaitannya dengan antara memastikan likuiditasnya ini bertahan atau tidak jadi ada supply, ada demand nah ini yang mungkin kita perlu lihat adalah berdasarkan data statistik ekonomi dan keuangan Indonesia dari Bank Indonesia per November 2022 rata-rata suku bunga tertimbang di Bank Umum untuk simpanan berjangka USD dengan jangka waktu 3 bulan itu adalah sebesar 2,41% dan untuk 6 bulan itu hanya 11,9% kita bandingkan dengan Singapura tingkat suku bunga simpanan berjangka USD dengan jangka waktu yang sama itu bisa mencapai 4-5% jadi memang attractiveness dari Singapura untuk bagaimana simpanan atau deposit dalam bentuk USD ini lebih menarik daripada Indonesia dan ini mungkin adalah sesuatu yang perlu kita cari solusinya bersama menuju kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah kita yang kita pahami memang ada dua hal yang jelaskan otoritas terutama BI memberikan insentif tadi yang simpanan itu sendiri memang ini sudah memberikan dampak ya karena kita melihat dari posisi DIA-nya ini bertambah nih tapi memang seperti disampaikan tadi ini kami melihat atau mungkin ini pendapat pribadi saya ini sangat cyclical dan jangka pendek yang pertama karena ini berhubungan dengan win for profit dari community boom yang kita rasakan selama 2021-2022 di mana surplus raca perdagangan kita ini positif kan untuk beberapa minggu itu terutama juga akhirnya yang membuat kita ini cukup kuat, cukup aman dan juga membantu untuk berkontribusi kepada GDP 2022 ini sekitar 24,5% kekembangan GDP ini dikontribusikan oleh ekspor itu sendiri tapi yang kita harus pahami ini dari akhir tahun 2022 sampai dengan Februari ini mungkin last week data ya kita melihat ada penurunan, sudah terlihat ada penurunan harga komoditas batubara akhir tahun 2022 saya kuat sekitar 440 USD per metric di 6 Februari saya pernah lihat sekitar 200 sampai 120 jadi sudah turun 30 sampai 50% ini indikasi awal bahwa we are actually at the edge of the ending of tadi surplus perdagangan dari komoditas dan memang normalisasi ini adalah suatu yang kita expect berkaitan dengan menghawatnya suku-suku di Eropa belum lagi misalnya berkaitan dengan CPO kalau misalnya Malaysia ada keterbatasan kecerdasan suplai dari Malaysia mungkin CPO ini agak sekitar kita akan tertolong walaupun di Eropa kita akan menghadapi UU anti-deforestasinya yang akan menghambat ekspor kita ke Eropa tetapi dengan recent policy untuk penerapan penangguhan 66% ekspor CPO untuk kebutuhan dalam negeri maupun ketidakpastian suplai di Malaysia harganya mungkin masih akan tetap kompetitif di CPO tapi seperti saya sampaikan tadi mungkin juga sudah dibahas di sesi sebelumnya bahwa potensi terbesar DHA itu long term project should be in manufacturing kenapa? karena sustain tradingnya dilakukan terus menerus dalam sepanjang-sepanjang tahun nah mungkin yang perlu diformulasikan apalagi kita menghadapi dan berusaha menyongsong kepada era di mana hilirisasi ini diharapan dapat memberikan nilai tambah kepada perekonomian I think we have to think of a mechanism yang bisa mengatak bisnis untuk stay kalau poin pertama tadi saya melihat fitness poin kedua ini juga kita harus melihat mungkin perlu ada pendekatan sektoral mungkin kita bisa trial untuk industri-industri manufaktur yang sudah memberikan nilai tambah paling gampang baja nominal ekspor baja itu sekarang rata-rata dan beberapa waktu itu pernah melebihi kontribusi dari ekspor kelapa sawit dan itu perlu kita lihat bagaimana kita bisa men-trade ekspor-kekspor baja untuk parkir DHA-nya apalagi hasil ekspornya itu di Indonesia apakah nanti tujuannya untuk dikonversi atau enggak mungkin perbincangan itu perlu kita lihat dalam kerangka jangka menengah panjang dalam jangka pendek kita mungkin harus tahan kita fokus kepada case by case industry basis inisiatif apa yang dibutuhkan tadi point attractiveness ini adalah suatu yang perlu dijaga ada industri faktor berkait dengan cyclical itu bisa kita link dengan industri karena PR utamanya ini liquiditas dolar itu dibutuhkan di dalam negeri supply-nya terbatas tapi demand-nya tinggi ini yang perlu kita coba carikan solusinya bersama seperti itu baik artinya tadi Anda menyampaikan bahwa point of attractiveness itu ya dari DHA sendiri karena kalau kita lihat banyak DHA yang tidak kembali ke Indonesia begitu ya karena pengusaha memang menahan dolar untuk berbagai hal sebut saja bahwa bunga deposito dolar yang jauh lebih tinggi di bank luar negeri jika dibandingkan dengan bank yang ada di Indonesia apakah Anda sepakat dengan hal ini? Pak Banjaran kalau saya rasa at this point iya kita harus mengakui bahwa untuk placement deposit ini kan market mechanism kita tidak bisa menyalakan bisnis apabila memang imbal hasil yang ditawarkan itu lebih tinggi walaupun memang instrumen yang ditawarkan bank Indonesia yang recently spesifik untuk DHA tambang itu cukup menarik karena dia bisa cukup kompetentif dibandingkan apa tadi yang dari Singapura nah apakah kasus seperti ini bisa kita contoh untuk industri lain contohnya seperti industri baja jadi dengan kata lain saya rasa kita harus punya plan jangka pendek menang panjang quick winnya apa karena memang at the same time kita harus pahami dengan defisi teraca anggaran itu selalu akan ada currency risk kenapa? karena kita pasti drawing kebutuhan pembiayaan dalam bentuk dolar itu akan selalu ada di tiap tahun dan itu sebetulnya yang membuat sebetulnya akan ada selalu akan ada tekanan pada rupiah tiap tahun tetapi kembali lagi harapannya memang dengan proyek idealisasi yang saya rasa dalam kapasitas saya mungkin saya harus bicara kita harus dukung bersama karena tujuannya kembali lagi untuk meningkatkan produktivitas output dari industri yang mungkin 10 tahun sebelumnya ini on declining line kita reindustrialisasi lagi untuk bisa capturing momentum termasuk juga opportunity ke depannya tidak hanya untuk devisi hasil ekspor kita bicara mengenai kontribusi manufaktur terhadap perekonomian creating jobs kita bicara mengenai berbagai macam opportunity turunan yang kita dapatkan dari industri kita yang terkonek dengan supply chain global saya rasa kita harus punya visi untuk bisa melihat Indonesia ke depannya di 2045 insya Allah jadi negara maju bye bye